Ya, melonjaknya harga cabai di pasaran cukup membebani masyarakat, khususnya para penjual makanan. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil kebijakan agar harga cabai kembali normal. Harga cabai yang meroket pada hari ini hingga 120 ribu rupiah per kilogramnya sangat berdampak bagi masyarakat di Bali. Pasalnya, hampir semua menu makanan di Bali rata-rata memakai cabai dengan porsi yang cukup banyak. Seperti di warung makan lalapan ayam di tabanan ini, rata-rata sang pemilik warung makan ini mengonsumsi cabai 1 kilogram setiap harinya untuk membuat sambal. Namun agar tak mengecewakan pelanggannya, pemilik warung tidak menaikkan harga maupun tidak mengurangi porsi sambal. Meskipun keuntungannya menjadi berkurang. Ya, masih sama porsinya. Kalau nanti dikurangi, biasanya sambalnya pedas. Terus dikurangi jadi tidak pedas, kan pelanggan komplen. Di pasar kota tabanan, harga cabai per kilogramnya terus mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai rawit merah berkisah 100 ribu hingga 115 ribu per kilonya tergantung dari kualitas cabai tersebut. Menurut sejumlah pedagang di pasar tabanan, kenaikan harga cabai sudah berlangsung sekitar dua minggu yang lalu. Kini pedagang enggan menyimpan stok cabai yang banyak karena sejak harga cabai mahal pembeli cabai semakin berkurang. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil kebijakan agar harga cabai bisa kembali normal. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.